Kesusahan sehari, itu untuk sehari. Saya suka apa yang seorang hamba Tuhan yang namanya Charles Virgin katakan. Kekuatiran kita tidak meniadakan kesulitan kita besok, tetapi menghilangkan kekuatan kita hari ini. Jadi kalau saudara khawatir untuk besok, padahal besok pertolongan Tuhan untuk besok sudah disediakan. Oke, tapi kan saudara khawatir hari ini. Sehingga hari ini saudara tidak fokus kepada apa yang Tuhan sediakan untuk hari ini. Untuk masalah saudara hari ini. Karena saudara fokusnya besok. Besok, saudara fokus untuk besok lusa. Saudara tidak pernah menerima apa yang Tuhan sediakan untuk hari ini. Sehingga saudara tidak pernah menikmati hari-harimu. Selamat menikmati hari ini.